Intro Awal Desember 2018, posisi daya serap APBD Provinsi Popo Barat berada di kisaran 65%. Untuk meningkatkan daya serap tersebut, pemerintah Provinsi Popo Barat akan menggenjot pekerjaan fisik. Keterangan tidak hadir di nasi luar 4, izin 3 tanpa keterangan seluruh. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Popo Barat tahun 2018 sebesar Rp7,4 triliun. Namun hingga memasuki akhir tahun 2018, daya serap APBD Provinsi Popo Barat baru mencapai 65%. Diketahui kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Popo Barat adalah keterlambatan pelelangan paket pekerjaan pada bagian unit layanan pelelangan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Popo Barat, Abia Ulu, menyebut hingga Desember 2018, posisi daya serap APBD masih berada di kisaran 65%. Sehingga untuk meningkatkannya, maka pekerjaan fisik yang sedang berlangsung akan dikebut. Abia Ulu juga menambahkan dana otonomi khusus yang ditransfer ke-12 kabupaten dan satu kota tahap pertama dan tahap kedua lebih besar dari serapan APBD karena hingga saat ini telah mencapai 75%. Selanjutnya, untuk minggu ke-2 di bulan Desember, dana tahap ketiga akan ditransfer ke daerah dengan jumlah total keseluruhan dana otsus mencapai Rp2,4 triliun. 65%. Ya, daya serap APBD 2018 ya, kurang lebih 65%. Ya, masih ada beberapa hari ke depan, ya. Masih ada hari kerja ya, ada hari kerja untuk dalam bulan Desember. Juga ada hari libur juga. Jadi kita upayakan supaya memang ada pekerjaan fisik yang sudah bisa selesai, ya bisa untuk dicairkan kepada pihak ketiga. Nah, kita berharap kalau pekerjaan selesai, ya uang juga ikut terbawa untuk pencairan kepada pihak ketiga. Kalau tidak, ya jangan dipaksakan untuk cair. Banyak di mana itu, Pak Fisik? Lai terserap? Dari kurang lebih 65% ini, daya serap keuangan ini, ya. Lebih besar kepada dana transfer kepada keempat dan kota, ya. Khususnya untuk dana otsus. Dana otsus juga kepada keempat dan kota, 75%. Ini tahap keberapanya, Pak Fisik? Dana otsus tahap 1, tahap 2. Abia Ulu juga mengatakan keterlambatan pelelangan paket pekerjaan juga berpengaruh pada daya serap APBD Provinsi Papua Barat. Meski belanja pegawai berjalan normal, walaupun ada pelimpahan pegawai dari kabupaten kota seperti tenaga guru, pegawai kehutanan, perikanan, dan kelautan. Dana tambahan infrastruktur, dana tambahan infrastruktur itu semua ada di Papua Barat, ada di provinsi ya. kurang lebih ada 1,6 triliun. Nah, itu yang keterlambatan akibat karena lelang terlambat, ya. Juga infrastruktur untuk kapak yang kemarin keterlambatan akibat karena ada ULP, ya, ULP, kemudian Pogja. Ya, kita maklum sumber daya hampir semua yang keterlambat di tahun 2018. Kalau belanja pegawai normal, normal. Walaupun ada pelimpahan dari kabupaten ke provinsi, buru, ya, kemudian ada dari kelautan perikanan tidak seberapa, kehutanan oke, kurang lebih dari 500 pegawai, buru 2,000 lebih. Sementara itu untuk pembahasan angkaran perubahan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2018 sudah dilaksanakan. Jami Tadisu mengabarkan. Jami Tadisu mengabarkan.